Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya di One Exploracy Crypto wow ini market lagi ya hijau-hijau ya hijau-hijau dikit lah ya nah ini send juga naik mana juga naik 8% ya lumayan lah ya hijau rasa merah ya nah kali ini saya ingin membahas beberapa koin yang numpul pada saat market bearish jadi beberapa minggu terakhir ini market itu bearish ya seperti bitcoin bearish, ethereum juga bearish nah kalau kita lihat dari candle-nya bitcoin nah disini masih terbilang sideways lah ya sideways sesekali bearish juga beberapa minggu ini nah jadi setelah kemarin di tanggal 4 Desember itu dia ngedrop banget ini ya sampai ke 42 ini ya 42 ribu dolar sempat ngedrop banget dikarenakan ada beberapa isu sentimen negatif lah tentang cryptocurrency terkait tapering terkait ya banyak yang nge-ban gitu ya itu isu-isu negatif gitu biasa lah ya nge-food ya berita juga terlalu membesar-besarkan isu-isu sentimen negatif ini sehingga membuat market menjadi bearish atau ngedrop bukan bearish ya nah ini sampai jatuh ke angka 42 ribu us dolar nah setelah itu dia recovery lagi karena banyak yang membeli pada saat harga diskon nah jadi itulah mereka itu fungsinya nge-food itu tadi ya seperti itu mereka nge-food nge-food apalagi media terlalu membesarkan food-food yang beredar untuk apa? untuk mereka serok lagi pada saat harga murah nah ini mereka sudah dapat harga murah nih di harga 43, di harga 42 ribu nah jadi kita yang ini justru ketakutan nah beberapa mereka yang baru dalam cryptocurrency justru mereka ketakutan khawatir gitu nah jadi mereka banyak yang menjual nih nah tetapi para whales yang sudah paham betul dengan cryptocurrency mereka yang sudah berpengalaman yang tidak terpengaruh lagi terhadap berita food terhadap media-media yang terlalu membesarkan berita-berita food jadi mereka justru malah akumulasi disini ya mereka membeli justru nah setelah itu ini recovery lagi recovery lagi kembali lagi sideways nah jadi saya ingin membahas beberapa coin yang justru pada saat market bearish dia justru bersinar atau ngebull lah sedikit walaupun sedikit gitu kan mereka tetap ngebull nah altcoin apa itu jadi altcoin yang pertama disini saya ingin bahas yaitu coin Matic nah kalau kita lihat dari candle-nya Matic ini ya nah setelah kemarin di tanggal 4 terjadi ngedrop yang sangat dalam sekali disini ya nah ini tanggal 4 ya tanggal 4 ngedrop nah justru Matic dia kembali normal kembali recovery lagi kembali memperbaiki lagi setelah itu ngedrop lagi naik lagi justru hampir menyentuh new ATH-nya pada saat market ngedrop yang kemarin itu ya justru Matic ini hampir menyentuh new ATH-nya nah disini new ATH-nya 2,7 dollar nah ini dia 2,5 hampir menyentuhnya ATH-nya pada saat bear market atau beberapa minggu yang lalu market bearish nah kalau kita lihat di candle 4 jam lagi nah setelah itu dia mengalami penurunan lagi setelah mengalami penurunan lagi setelah itu dia bullish lagi nih nah ini salah satunya yang pertama itu ya Matic artinya kenapa dia ngebullish gitu kan artinya ada proyek yang kesembunyi ada proyek yang bersinar ada proyek yang bagus di dalam Matic Polygon ini jadi dari sini kita bisa belajar bahwasannya pada saat market bearish dia justru ngebull atau ngegas nah jadi ini bisa menjadi bahan kita ke depannya apabila terjadi lagi market bearish koin apa yang selanjutnya yang akan kita beli nah dari sinilah kita belajar pada saat market bearish inilah kita belajar koin mana yang sebenarnya mempunyai potensi atau memiliki fundamental yang bagus atau teknologi yang bagus nah setelah itu kita lihat dari koin yang kedua ada koin Avax atau Avalence nah yang kita lihat dari koin Avax kalau kita lihat di time frame 4 jam nah disini dia udah ngebull banget ini ya udah ngegas banget ini setelah kemarin di tanggal 4 disini dia ngedrop mengikuti koin-koin yang lainnya setelah itu dia recovery lagi setelah recovery dia turun lagi naik lagi naik lagi dan sampai disini dia menutup candle bayangannya setelah 3 kali menutup candle bayangannya disini 1 disini 2 dan disini 3 setelah itu dia ngegas lagi atau ngebull lagi ya nah seperti ini candle nya kalau kita lihat di time frame 1 jam nah ini dia masih bullish nah recovery nya juga sangat cepat ini ya langsung dia merecovery nah disinilah kita mempelajari dari bear market ini kita mempelajari koin-koin apa yang sebenarnya yang berpotensi atau bersinar ke depannya nah untuk ke depannya kita bisa mempelajari koin Avax ini seperti apa proyeknya ke depannya kita pelajari fundamental nya bagaimana untuk jangka panjangnya nah disinilah kita belajar nah setelah nanti suatu saat dia harganya ngegas drop lagi nah disitulah kita masuk untuk mengambil posisi pada saat bear market nah ini artinya ada teknologi yang bagus di dalamnya nah setelah itu kita lanjut ke koin selanjutnya yaitu CRV CRV ini juga ngegas banget ini ya kalau kita lihat setelah kemarin dia ngedrop dia ngedrop disini di tanggal 4 juga ngedrop setelah itu dia recovery lagi recovery dan naik ngebool 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 menutup candle bayangannya 1, 2, 3 gak sampai menyentuh di 2,7 ini sangat lumayan ya nah setelah dia menyentuh ketiga candle bayangannya setelah itu dia ngebool lagi nih ya ngebool ya artinya ada potensi yang bagus proyek di dalamnya kalau kita lihat di time frame 1 hari nah disini kita lihat dia masih membentuk pola bulis kita kembali ke time frame 4 jam untuk CRV ini sendiri masih sedikit para youtuber yang membahas tentang fundamentalnya jadi youtuber hanya membahas tentang analisis teknikalnya jadi kalau saya pribadi untuk analisis teknikal saya tidak terlalu banyak menggunakan dikarenakan kalau terlalu banyak kita menggunakan analisis teknikal justru kita terjebak pada analisis tersebut jadi untuk saya pribadi saya hanya menggunakan titik support untuk masuk ke coin tersebut kalau saya pribadi hanya menggunakan teknikal titik support titik supportnya dimana saya biasa menggunakan titik support disini karena ini titik support yang sangat kuat disini titik support yang sangat kuat dan disini juga titik support yang sangat kuat setelah itu dia mengalami bulis nah seperti ini ya nah jadi ketika para youtuber sedikit membahas tentang fundamental CRP ini nah pada saat itulah kita mempelajari market CRP ini apa sebenarnya proyek yang mereka jalankan kenapa pada saat bermarket dia justru bersinar atau bulis nah mungkin sampai disitu tentang CRP selanjutnya kita lanjut ke coin berikutnya yaitu BNB secara fundamental BNB ini memang ya sudah bagus lah ya dan sudah banyak youtuber yang membahas tentang BNB ini dan kita juga tidak usah heran lagi gitu kan tetapi pada saat market beres apa yang terjadi nah disitulah kita mempelajari betul coin-coin apa saja yang mempunyai proyek yang bagus kenapa mereka bisa sampai bulis pada saat market beres di BNB ini setelah kemarin di tanggal 4 dia ngedrop setelah itu dia recovery lagi recovery lagi naik juga setelah itu turun juga untuk menutup candle bayangan tersebut setelah itu dia naik lagi turun lagi naik lagi kemungkinan akan menutup satu kali lagi candle bayangannya itu masih kemungkinan ya tetapi BNB ini seperti itu proyeknya banyak digunakan smart constructnya juga banyak digunakan jadi artinya dia mempunyai proyek yang bagus jadi kita bisa katakan disini dia bisa cepat recovery nya dari setelah ngedrop kemarin dan ini dia naik setelah itu dia turun untuk menutup pola bayangannya setelah itu dia naik lagi nah mungkin BNB tidak terlalu banyak saya bahas karena proyeknya sudah bagus juga nah mungkin sampai disitu BNB selanjutnya kita bahas coin metaverse untuk metaverse sendiri ya sudah tahu lah ya untuk desain box ini ya kita tahu lah ya bahasanya dia sudah kena sentimen positif di dunia metaverse dikarenakan dia bergerak di bidang metaverse jadi cukup cepat juga recovery nya setelah kemarin dia menetrop di tanggal 4 juga sama setelah itu dia recovery dan mulai sideways mulai sideways mulai sideways titik support nya disini disini titik support titik support kuatnya disini setelah itu dia naik setelah itu turun lagi apakah dia akan menyentuh titik support ini lagi mungkinan ini menjadi titik support yang sangat kuat nah itu tadi tentang metaverse karena ini bergerak di bidang game metaverse jadi ya cukup bagus juga lah ini ke depannya nah selanjutnya di coin mana sama halnya tentang sandbox tadi ini juga bergerak di bidang metaverse dan ini metaverse tertua di dunia gaming metaverse nah ini setelah kemarin dia nge-drop di tanggal 4 sama setelah itu dia recovery juga cepat setelah itu nge-drop lagi naik lagi setelah itu dia sideways sideways dan untuk titik support nya berada disini titik support nya berada disini hampir sama dengan coin send tadi send box nah setelah itu dia nge-boll lagi nah kedepannya kita mau masuk dimana apakah masih sempat kita semua gak tau ya kedepannya seperti apa nah itu tadi terkait coin metaverse nah selanjutnya masuk ke coin solana nah untuk coin solana ini sudah cukup jelas layah bahwasannya ini memiliki fundamental yang bagus dan para youtuber juga sudah banyak yang membahas untuk secara promosi event juga dia sudah banyak sekali event-event yang dibuatnya dan ini secara fundamentalnya sudah cukup bagus dan banyak juga youtuber yang membahasnya dan setelah kemarin di tanggal 4 dia nge-drop setelah itu dia recovery recovery setelah itu dia nge-drop lagi sangat dalam disini setelah itu dia nge-boll lagi siapa yang tidak mau di harga murah gitu kan dikarenakan ini proyeknya juga sangat bagus sekali otomatis orang pasti berlomba-lomba untuk membelinya dikarenakan harga diskon besar-besaran siapa yang tidak mau harga murah jual harga mahal nah mungkin itu saja tadi tentang solana selanjutnya saya akan bahas phantom juga phantom disini juga bagus tetapi sedikit mengikuti bear market altcoin lainnya tetapi menurut saya ini juga cukup bagus nah ini dia koin phantom kalau kita lihat dari candle nya per 4 jam nah setelah kemarin dia nge-drop di tanggal 4 setelah itu dia recovery lagi pulih kembali setelah itu dia mengalami nge-drop lagi untuk titik kuat support nya berada disini nah disini kita bisa masuk setelah itu dia bolis lagi untuk phantom sendiri secara fundamental sudah cukup jelas para youtuber juga sudah banyak membahas tentang coin phantom ini jadi ya cukup bagus juga untuk jangka panjangnya disini dia masih terbilang satpes lah ya nah untuk selanjutnya saya ada membahas coin micin yaitu veracity kebetulan di binance dia tidak ada yaitu kita datang dari coin nya peracity nah ini peracity ini terbilang coin micin untuk marketnya juga masih sedikit jadi kita sedikit membahas tentang peracity nah untuk secara candle nya disini kita bisa lihat di time frame 4 jam kita lihat disini setelah kemarin di tanggal 4 dia nge-drop setelah itu dia recovery nge-drop lagi setelah itu dia naik sampai sekitar 20% lebih setelah itu dia nge-drop lagi nah ini merupakan titik support kuat 1 2 3 nah kalau mau masuk kita boleh masuk disini untuk mengambil zona amannya nah disini termasuk coin favorit saya karena kan pergerakannya yang cukup signifikan yaitu bisa naik 20% bahkan 30% mungkin sampai disini aja pembahasan saya tentang coin yang berpotensi pada saat bear market sedang terjadi artinya pada saat bear market berminggu-minggu justru coin tersebut mengalami lonjakan atau recovery nya juga sangat cepat atau terbilang stabil atau bahkan dia bisa bullish nah itulah tadi beberapa coin nya yang saya sebutkan untuk sebagai bahan pertimbangan kita atau sebagai data kita kedepannya apabila terjadi market bearish coin apa yang akan kita stock nah seperti itulah ketika market sedang mengalami bearish justru kita lihat nih coin yang berpotensi nah mungkin sampai disitu saja pembahasan saya tentang altcoin jangan lupa dukung channel ini agar lebih berkembang lagi kedepannya dan berikan masukan kalian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati